Halo Bud Gang, balik lagi di channel Wakoki Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu Menu kali ini, saya akan bikin roti siram susu Ini enak banget nih, rasanya gurih, manis, dan juga ada asin-asinnya ya Cocok banget nih untuk menu sarapan Nah kalau pengen tau resep dan cara bikinnya, tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya, oke? Nah ini untuk bahannya, yang pertama kita pakai roti tawar Untuk susunya kita pakai susu cair, terus kita juga pakai margarin cair, dan juga saus karamel Untuk step yang pertama, ini kita siapkan teplon ya Dan langsung kita masukkan roti tawarnya Setelah itu, langsung aja kita siram dengan susu cairnya ya Ini kita siram ke semua sisi sampai rotinya itu terendam Dan ini kita biarkan selama 15 menit sampai susunya meresap Kalian juga bisa menggunakan mangkuk ya untuk tempatnya Biar terendamnya dengan sempurna Tapi ini saya pakai teplon Biar nanti gak dipindah-pindah aja setelah jadinya ya Oke ini udah jadi, udah kita biarkan selama 15 menit Dan langsung aja kita panaskan ya Setelah mendidih seperti ini, langsung kita siram dengan margarin cair Ini kita kasih agak banyakan aja Biar nanti matangnya bagus Nah ini bagian bawahnya udah matang Sekarang kita balik ya Untuk proses membalikannya harus hati-hati Karena kalau salah-salah ini bisa hancur Nah ini untuk bagian bawahnya matang dengan bagus ya Nah ini kita tunggu sebentar Setelah itu langsung aja kita angkat Nah ini dia hasilnya Langsung aja kita pindahkan ke atas piring ya Nah ini biar lebih cantik Ini kita kasih garnish ya Sini saya menggunakan potongan buah stroberi Nah yang terakhir kita siram dengan saus karamel Oke itu tadi resep roti siram susu Semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian untuk membuatnya di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye